Al-Fatihah Satu saat Ada di Masjidil Haram Beliau ada di Samping Kaaba Disitu beliau memperbanyak zikir Tahmid, Tahlil Tekbir, Istighfar Tiba-tiba ada Orang, kata beliau Tidak pernah Saya melihat orang secakep itu Seganteng itu Jadi orang-orang yang mindsetnya Nabi Khidir itu Apa Kumuh gitu ya Kusut, terus lesuh Compang-camping, hati-hati loh ya Hati-hati Hati-hati Saya tidak pernah melihat orang yang Sengganteng itu, pakaiannya Serapi itu, sebagus itu Seindah itu, sebersih itu Kata beliau Dan wanginya luar biasa Kemudian Beliau datang kepada saya Mengucapkan salam kepada saya Assalamualaikum Saya jawab salamnya Siapa engkau Saya tanya kepada beliau Saya khadir Masya Allah, kaget Jadi orang kalau Justru beliau ini Tidak mencari Tapi malah dicari sama Nabi Khidir Sudah Waktunya memang orang itu Diperintahkan Nabi Khidir Untuk datang ke orang itu Pasti datang Nabi Khidir Ini lihat Bagaimana Sayyidina Ibrahim Ad-Taymi Didatangi Masya Allah, kaget Ada apa ini Kok-kok sampai diperintahkan Allah Sampai engkau ini Datang kepada saya Saya cinta sama kamu Saya senang sama kamu Katanya Nabi Khidir Dicintai sama Nabi Khidir Karena saya Senang sama kamu Saya mengasih hadiah Kalau wali Hadiahnya bukan duit Hadiahnya wirid Bacaan Kemudian Apa hadiah apa itu Akhirnya Ini kamu baca Kata beliau Ini namanya Musabbi'at Kalau istilahnya Di dalam Orang-orang yang ahli wirid Itu Musabbi'at Jadi semua dibaca tujuh kali Kamu baca Setiap hari Sebelum maghrib Kamu baca ini Apa saja Al-Fatihah Tujuh kali Al-Ikhlas Tujuh kali Al-Falak Tujuh kali An-Nas Tujuh kali Ayat Kursi Tujuh kali Kemudian Istighfar Tujuh kali Kemudian Solawat Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Tujuh kali Jadi tujuh bacaan Semuanya tujuh kali Itu hadiah Dari Nabi Khidir Kepada Sayyidina Ibrahim At-Taymi Rahimahullahu Ta'ala Kata Nabi Khidir Setelah kamu baca itu Kamu berdoa Ya Allah Terimalah Apa yang saya baca ini Untuk saya Untuk Keluarga saya Anak-anak saya Orang tua saya Guru-guru saya Kalau di bahasa Indonesia kan Seperti itu Itu Dapat langsung Dari siapa Nabi Khidir Al-Nabi Muhammad Dan kata Nabi Khidir Kalau kamu baca ini Maka Kamu di hari itu Tidak akan Melihat Dalam dirimu Satu musibah Apapun Kebakaran Gempa Kesulitan Kepayahan Dan lain sebagainya Akan hilang Itu langsung Ijazah Dan Nabi Khidir Terus Sayyidina Ibrahim At-Taymi Tanya Ini kamu dapat Dari siapa Saya dapat Hediah ini Dari Nabi Muhammad S.A.W Ada lagi Gurunya Ada lagi Gurunya Atasnya lagi Yang gak ada lagi Atasnya Sudah Allah Sudah atasnya Nabi Muhammad S.A.W Mudah-mudahan Bermanfaat Bisa diamalkan Amin Sub indo by broth3rmax